Kementerian Perhubungan, Kemhub, tengah menyiapkan pembangunan dermaga wisata yang berada di wilayah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di Kalimantan Timur. Direktur Jenderal, Dirjen, Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menjelaskan, pembangunan dermaga tersebut sebagai pendukung kapal-kapal wisata bagi wisatawan yang akan berkunjung ke IKN. Arif mengatakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi belum lama ini meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan dermaga wisata. Rencananya dermaga wisata akan dibangun di daerah punggur yang berada sekitar 9 km dari IKN. Arif mengatakan, feasibility study, studi kelayakan, pembangunan dermaga wisata akan rampung pada tahun ini. Menurutnya, luas dermaga akan disesuaikan dengan potensi banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke IKN. Lebih lanjut, Arif belum bisa memperkirakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun dermaga wisata. Menurut dia, alokasi anggaran akan dapat dihitung setelah FS dan dokumen perencanaan selesai disusun. Selain itu, Arif menuturkan, tender proyek dermaga wisata di IKN kemungkinan akan dilakukan pada tahun depan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi pada Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023, meninjau lokasi bakal dibangunnya dermaga wisata dan bandara VVIP yang berada di wilayah Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan. Kunjungan kerja Menhub ke IKN merupakan bagian dari langkah ke Menhub menyiapkan perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi di IKN yang menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2023. Sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun di IKN yaitu dermaga wisata, bandara VVIP, dan transportasi ramah lingkungan. Budi Karya menambahkan, dengan jarak dan waktu tempuh yang tidak terlalu jauh antara punggur dan balikpapan, akan memudahkan aksesibilitas kedua daerah.